Pemirsa, keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tentunya tidak menghalangi aktivitas keseharian mereka. Perhatian dan kepedulian sangatlah diputuhkan, terlebih lagi bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahatera. Arsya adalah salah seorang anak berkebutuhan khusus yang mendapat bantuan alat bantu dengar dari MNC Peduli. Alat bantu dengar bagi putra dari Ibu Giatning ini diharapkan dapat membantu Arsya untuk belajar berkomunikasi. Sementara itu Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudibio juga membantu memasangkan kaki palsu untuk Rizky. Ya bisa manggil kita ibu lah minim ya. Ini kalau pakai alat secara ini bertahap jadi bisa manggil ibu atau bisa ngomong lah. Rizky seneng bisa main lagi, bisa main bola, belajar, main sepeda, makasih. Bantuan alat bantu dengar dan kaki palsu menjadi upaya MNC Peduli dalam memberi kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dalam beraktifitas. Kami memang ingin memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus ini karena kami juga ingin memberi mereka suatu kesempatan untuk bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Keterbatasan penyandang disabilitas menjadi perhatian MNC Peduli untuk terus dibantu yang merupakan salah satu program utama sejak tahun 2004. Dari Jakarta, Bebi Kristami, Zulkarnain, Sahru Romadoni, INews melaporkan.